Pemirsa masyarakat Bali diminta untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah pada periode 1-3 Mei. Potensi ini terjadi di seluruh wilayah Bali bagian utara, tengah, barat, dan timur. Demikian disampaikan Kepala Balai Besar BMKG Wilayah Tiga Denpasar, Cahyo Nugroho, dikutip dari Kantor Berita Antara. Kepala Balai Besar diperkirakan akan turun hujan ringan, hujan lebat, hingga hujan disertai petir secara tidak merata, yaitu mulai dari siang hari di Kecamatan Kerambitan, Penebal Pupuan, Slema Dek, dan Batu Riti. Dilanjutkan sore hari di Melaya, Negara, Mendoyo, dan Pekutatan. Sementara di sisi timur, Pulau Dewata, yaitu Kabupaten Karangasem, berpotensi berawan dan sisanya cerah berawan hingga 3 Mei 2023. Selain di darat, Cahyo juga mengimbau untuk waspada terhadap tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, Perairan Selatan Bali, dan Semudera Hindia Selatan Bali. Secara keseluruhan, berdasarkan prediksi cuaca BMKG untuk tiga hari, Di Bali adalah cuaca berawan dan adanya potensi hujan ringan dan sedang yang tidak merata. Yang menjelaskan kondisi ini terjadi akibat MCO. Di kuadran ketiga berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia. Selain itu, labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif skala lokal terdapat di wilayah Bali. Dengan demikian, Cahyo mengimbau agar masyarakat waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim seperti banjir, genangan air, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, kilat, atau petir. KMB Bali Post melaporkan.